Tahun 2023, Sabdo Palon, Nagi Janji 2023, Indonesia harus waspada Pasalnya, Ramalan Jayabaya mengungkap bahwa 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Palon, Nagi Janji Sabdo Palon, Nagi Janji ini diakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah Wong Jowo Wis Ilang Jowone adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas Berdasarkan Ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon, Nagi Janji Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana Tercatat dalam Ramalan Jayabaya dalam serat Sabdo Palon Pupu 4 Bersumpah akan muncul kembali sebagai pamombong tanah Jawa Setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit Apabila dihitung 500 tahun dari Kerajaan Majapahit runtuh yaitu pada tahun 1478 Maka Ramalan datangnya masa Sabdo Palon, Nagi Janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023 Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupu 5 dalam serat Sabdo Palon yang berbunyi Kulon Damel Pratondo, Pratondo Tembayang Mami Hardi Merapi yang jebluk mili lahar, Lindu Pink Pitu Sedino, Kaline Banjir Bandang Yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji Teguh saya Apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari Serta Bajir Bandang akan datang Dalam serat Sabdo Palon Pupu 13 disebutkan Akan ada ombak munggah daratan Yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami Sedangkan berdasarkan Pupu 11 dalam serat Sabdo Palon disebutkan Artinya adalah akan datang wabah mengerikan Meraja Lela di mana-mana Paginya orang-orang masih hidup Sorenya banyak yang mati Selain itu akan ada juga kejadian sosial Di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa Sehingga Indonesia akan menjadi karut-marut Hal tersebut lantaran adanya egocentrisme dan eksploitasi yang semakin parah Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak Dalam ramalan Jangka Jayabaya bahwa masa Sabdo Palon Nagi Janji ini Akan menimbulkan kejadian alam dan sosial Yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 Berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon Dalam ramalan Jangka Jayabaya Tapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia Itu artinya dari Sabang sampai Merauke Diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun Atau silip berganti dan tidak menentu Perlu diketahui Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris Pandita, penasehat kerajaan Majapahit Penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berhidiar Agar Indonesia selalu aman dan damai Tanpa ada bencana di tahun 2023 dan tahun-tahun seterusnya Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu Hingga Sheikh Subakir yang diutus menyebarkan agama Islam Harus menghadapi tantangan hingga membuat perjanjian Sabdo Palon Sheikh Subakir dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa Yang terkenal angker dan wingit pada dahulu kala Saat itu Sultan Turki, Sultan Muhammad I Mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa Yaitu sebuah tempat di Tanah Jawa yang dalam pengaruh magis yang begitu kuat Mulai dari jin hingga setan Menghuni setiap sudut Tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara Diutuslah rombongan para alim ulama mendatangi Pulau Jawa untuk siar Islam Namun halangkah terkejutnya Sultan Muhammad I Karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk Tanah Jawa Yang saat itu tidak mau menerima ajaran Islam Namun petunjuk harus dijalankan Sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu Sosok utusan itu terkenal alim, ahli rupiah Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib Bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam membebat tanah yang angker Ialah Seh Subakir Yang memiliki nama asli Seh Tambu Ali bin Seh Bakir Dalam perjalanannya menuju Pulau Jawa Seh Subakir terlebih dahulu mampir ke Prajakling Yaitu sebuah daerah yang diduga terletak di India Di daerah itu Seh Subakir membawa 20.000 penduduk di Prajakling Untuk ikut dan tinggal menempati Pulau Jawa Sesampainya di Pulau Jawa Seh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidak Yaitu gunung yang diyakini sebagai titik pusat dari Tanah Jawa Di puncak gunung ini Seh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra Untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa Jin Selama 3 hari 3 malam batu tersebut mengeluarkan awa sangat panas Hingga para lelembu terpaksa menyinggir ke Laut Selatan Jawa Kejadian itu pun kemudian sampai mengusik ketentangan Kismar Badranaya Yang selama ribuan tahun usuh bertapa Pertempuran pun akhirnya tak terhindarkan antara Seh Subakir dengan Kismar Selama 40 hari 40 malam Namun selama pertempuran keduanya sama-sama kuat Sampai akhirnya Kismar Badranaya menawarkan perundingan kepada Seh Subakir Yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian Yang terkenal dengan sebutan perjanjian Sabdo Palon Setelah Seh Subakir menyampaikan maksud kedatangan ke Tanah Jawa Guna menyebarkan ajaran Islam Kismar pun memperbolehkannya dengan beberapa syarat Berikut 4 perjanjian Sabdo Palon antara Seh Subakir dan Kismar Badranaya Pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan Apalagi dengan jalan peperangan Penyebaran Islam di Tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus Dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa Untuk memilih masuk ke dalam agama Islam Atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa Dalam pendirian tempat peribadahan Meskipun tempat peribadahan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa Namun, di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di Tanah Jawa Tapi, Raja pertama haruslah anak campuran Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama Jika bapak Hindu, ibu Islam Dan sebaliknya, jika bapak Islam, ibu Hindu Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang ke Arab-Araban Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah Dan kurma tetap ditanam di padang pasir Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!